Istri Irjen Verdi Sambo, Putri Candrawati, ditetapkan sebagai tersangka usai kematian Brigadir Yosua di rumah dinas suaminya Kompleks Polri, Durentiga, Jakarta Selatan. Kuasa hukum Putri, Arman Hanis, mengatakan setelah tiga hari menjalani pemeriksaan oleh penyidik baris krim Polri, kondisi kliennya drop. Sehingga pada Kamis 18 Agustus kemarin tak bisa memenuhi panggilan penyidik baris krim Polri. Namun, Arman mengaku penyidik memiliki kewenangan dan juga pertimbangan atas penetapan tersangka untuk kliennya ini. Ia berharap penyidik segera melengkapi berkas perkara agar kasus Brigadir Yosua segera disidangkan. Sebab pihaknya sudah siap memberikan pembelaan kepada kliennya ketika sudah masuk ranah pengadilan. Sebelumnya penyidik baris krim Polri diam-diam sudah memeriksa istri Irjen Verdi Sambo Putri Candrawati sebanyak tiga kali sejak beberapa pekan yang lalu. Terakhir pemeriksaan terhadap Putri dilakukan penyidik baris krim Polri pada Kamis 18 Agustus 2022 kemarin. Irwasu Mabes Polri Komjen Agung Marioto menjelaskan karena dalam keadaan kurang sehat maka pemeriksaan terhadap Putri ditunda selama tujuh hari lamanya. Namun, tim penyidik langsung menggelar perkara dan ditemukan unsur pidana pada istri Jenderal Bintang II itu. Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Umum Baris Krim Polri, Brigadir Jenderal Andi Rian mengatakan pihaknya melakukan gelar perkara pada Kamis malam sampai Jumat pagi. Pihaknya melihat aktivitas Putri saat berada di rumah pribadinya Saguling, Durian III sampai ke rumah dinas yang jaraknya tidak jauh.